Polisi menangkap tiga anggota kelompok Sarah Chen atau kelompok penyebar konten Sarah dan hoax. Kelompok tersebut menyebarkan konten hoax dan Sarah di media sosial dan media siber yang mereka miliki. Bagaimana kelompok Sarah Chen menjalankan aksinya? Berikut ulasannya. Maraknya penyebaran berita hoax di Jagadmaya ternyata sudah tersusun secara rapi. Polisi meringkus kelompok penyebar berita hoax dan Sarah bernama Sarah Chen. Mereka terdiri dari J sebagai ketua, FMT sebagai ketua bidang media informasi, dan SRN sebagai koordinator wilayah. Pemesan jasa Sarah Chen biasanya ingin menjatuhkan citra tokoh tertentu. Polisi menduga selain didatangi para pemesan, proposal tersebut juga disebar ke sejumlah kelompok dan organisasi masyarakat. Sarah Chen memiliki ribuan akun yang digunakan untuk menjalankan aksinya. Akun-akun itu bergerak sesuai pesanan seperti menjelekan pemerintah, hingga kelompok dan agama tertentu. Sistem yang digunakan dalam bisnis ini seperti pasar. Pembuat konten yang disebut sebagai penjual, mengirim hasil propaganda mereka ke grup yang kemudian dibaca oleh para netizen. Tidak main-main, kelompok ini memasang tarif mahal bagi yang ingin menggunakan jasanya menyentuh angka 75 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Sarah Chen mematok tarifnya dalam bentuk proposal yang ditawarkan kepada calon-calon kliennya. Bila harga disetujui, maka kelompok ini akan mengerahkan anggotanya menyebar konten hoaks dan ujaran kebencian ke seluruh media sosial. Ketiga tersangka yakni JMFT dan SRN dijerat pasal berlapis dengan Undang-Undang ITE dan terancam hukuman pidana 6 tahun penjara. Maka terhadap ketiga pelaku ini, kami menjeratnya dengan dugaan melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan atau hate speech dengan konten sara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, Junto pasal 28, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun. Demikian juga terhadap tersangka kedua dan ketiga persangkaan pasalnya sama dengan yang kami sebutkan tadi. Polisi masih terus mendalami dan menggiatkan patroli cyber untuk mengidentifikasi dan melacak akun-akun yang melakukan kegiatan serupa dengan kelompok Saracen ini. Target utama kelompok Saracen adalah masyarakat berpendidikan menengah ke bawah dan pelajar sekolah, serta mahasiswa, karena cenderung mudah terprovokasi. Meskipun baru menangkap tiga orang, polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap dugaan adanya tersangka lainnya.